Oke kembali lagi di B Channel, kali ini adalah Honda Elysian yang facelift Sebelumnya udah videonya yang pre facelift ya yang lampunya sipit Dia begitu facelift lampunya jadi besar gini Proyektor, di bawah dia ada fog lamp, crystal multi reflektor dan ini warnanya ungu ya Ungu gelap Untuk mesin ini yang varian 2400 cc ya Dengan output 160 PS 4 silinder DOHC IV-TEC Untuk modul ABS dia disini Untuk ruang mesin sudah dicat, begitu juga kap mesin tapi belum ada perdam Untuk unit ini ada di Bavar Cars Italiano Pasar Mobil Kemayoran Harganya 235 juta Pajaknya 5,8 ya yang unit tahun 2008 ini Pelok ini udah ganti kepunyaan Accord ya Yang 18 inci dengan profil band 235-50 R18 Di samping dia ada add-onnya lagi di sisi bawah pintu Desain di spion, spion warna bodi, pilar A nya dia di black out Handlenya krum, model tarik Dengan, terus krum lagi ya di tepian luar Untuk interior Ini yang warna hitam ya Bahan disini dia Sweat nih yang atas Armrest Soft Touch Sampai kesini sweat ya Door handle krum Power window dia all auto Disini ada window lock, power door lock, electric mirror, sudah electric retract Di bawah ada speaker, cup holder dan door pocket serta lampu di pintu Transmisi Matic dengan footrest Untuk park brake dia yang model injek ya Disini ada tuas pembuka kap mesin Untuk buka tanky Ada laci penyimpanan tertutup Di lapis bahan sinis blue draw Disini ada laci penyimpanan terbuka Untuk buka power sliding door kiri kanan Bisa di on off juga Foot panelnya di dashboard ya Sisi atas Sisi ase yang bisa dibuka tutup Untuk bahan dashboard Standar ya ini Art plastic Kuncinya kayak gini Dia bisa buka power sliding door di kiri kanan juga Sekarang kita coba startup Kondisi pintu terbuka Honda jaman itu yang keren speedonya ya Dia optitron 3D gini Dan ini juga full spec ya Yang udah ada navigation system Speedo dia ada Trip A Ada Odo Disini juga bisa diatur ya Brightness nya Untuk MID Dia ada Rata-rata konsumsi BBM Di trip A trip B Outside temperatur Odo Udah ya balik lagi ke rata-rata konsumsi BBM Untuk real time konsumsi BBM Dia tampilannya di atas sini Untuk setir di kiri sini Dia ada audio steering switch Ada voice command juga Pengaturan steer Dia tilt Sudah ada wood panel juga Di sisi atas Saklar Headlamp Terintegrasi fog lamp Di kiri sini dia ada Saklar wiper yang sudah intermittent Dan bisa diatur interval waktunya Di tengah sini dia ada jam digital Informasi radio yang diputar Untuk tampilan head unit Masih bahasa Jepang semua ya Ada navigasi juga Pengaturan head unit Dari sini nih Sama nih masih Bahasa Jepang termasuk Tombol-tombolnya Untuk AC display nya yang di tengah sini Pengaturan semburan lengkap ya Sampai kaca depan untuk front defogger Ini untuk pengaturan speed fan Dan antara penumpang depan Dan driver bisa set to udara masing-masing Auto climate juga Transmisi Dia modelnya yang indes Dan untuk Lampu baca Dia dari sini ya Ikut pintu Atau knee off Ini untuk pengaturan head unit Dia ada Clear seat entertainment juga Ikut panelnya sampai ke bawah sini Di balik sini dia ada Hard disk drive nya ya Dan ada slot DVD lagi Di balik sini Ada asbak Ada tempat penyimpanan terbuka Di sini dua buah cover order Armrest Soft touch Dan ini dua level nih Di sini dia ada Port outlet Ada untuk input video ya Yang kuning Merah putih Joknya kombinasi Tinggirannya dia bahan kulit Tengahnya bahan-bahan sweat Seat belt di sini dengan head register Hand grip sini yang model lentur Sun visor sisi penumpang depan Dia lengkap dengan vanity mirror Dan lampu Ada tempat kacamata Lampu baca Kiri kanan ya Yang tadi bisa di on off Dari bawah sini Sepian tengah Day night view Sun visor sisi driver Juga lengkap dengan vanity mirror Dan lampu Serta Card holder di baliknya Ini airbag untuk sisi penumpang depan Ini input panelnya yang besar ya Melaci dengan Tuas krum di tepian Lapis bahan sinis budro Serta ini layout dari Door trimnya Yang black glossy dia Pegangan pintunya Untuk pengaturan kursi driver Dia manual Lengkap dengan head register Di pilar base ini Dia ada hand grip Termasuk di belakang kursi driver Di bawah sudah tidak ada seat back pocket lagi Yang ada seat back pocket Di belakang kursi penumpang depan Ada hand grip juga Di tengah sini Ada dua buah cup holder Put panel ya Di bawahnya lagi Ada DVD slot Dan di sini ada tempat penyimpanan yang Sangat besar Dia flat floor Serta ini layout dari Dashboardnya Ini tadi ya Rear seat entertainment AC belakang Dia bisa diatur arah semburan Bisa diatur juga suhu dan speed fan Jadi total triple zone Bisa auto climate juga Ini lampu baca di platform kiri kanan Ada kisi AC juga ya Ada dua yang masing-masing Bisa diputar 360 derajat Hand grip sini juga yang model lentur Headrest adjustable Kursi sama ya Kombinasi bahan sweat Dengan kulit di tepian Armrest selengkap nih Kiri kanan Untuk door trim di sliding doornya Ini bahannya sweat For window tadi all auto Ini door locknya Door handle dengan list chrome Di bawah dia ada Door pocket Serta lampu di pintu Sekarang kita coba Baris ketiganya Untuk pelipatan Dia bisa diangkat ya Dudukannya Ini ada tuasnya Untuk lipat Dan untuk sliding Di baris ketiga Dia ada bahan sweat Yang besar di atas Disini juga Bahannya Subtouch Ada cup holder Di bawahnya lagi Dia ada input Untuk headphone jack Ada tiga bahkan ya Dan ada untuk Input video audio Ini adalah chip penyimpanan terbuka Termasuk yang disini Seat belt disini Yang rapi Terutup cover Di atas juga sama lengkap nih Hand grip yang model Lentur Kisi AC yang bisa diputar 360 derajat Ada lampu baca yang bisa Di on off dari sini Atau dari tombol di depan Kaca belakang yang Bisa terbuka ke samping ya Di belakang juga Headrest dapet Kiri kanan Joknya juga sama bahannya ya Kombinasi bahan sweat Dengan kulit Yang tengah ini bisa jadi armrest Dan ini pure armrest aja ya Untuk jarak sliding juga jauh Bisa maju banget Akomodasi di kanan Ini lebih simple ya Cuma dua buah Tempat penyimpanan aja Yang atas ini bisa jadi cup holder Bahan tetap sama ya Armrest soft touch Ini bahan sweat Dan bisa dibuka juga nih Kacanya ke samping Kayak gini ya Di atas juga akomodasi Sama lengkapnya Untuk rem belakang Cakram Sebelum ke belakang Kita hidupin dulu Lampu-lampunya Termasuk hazard Ini ya desain stop lampnya Yang facelift ini dia Mika merahnya Besar dan nyambung Dari kiri ke kanan Di atas ada Rear wiper Rear defogger High mount stop lamp Di bawah dia ada Reflektor Dan dia muffler Di kanan Untuk bagasi Handle ya Dari tengah sini Di bagasi Sebelah kiri ini Ada untuk Tempat penyimpanan Di balik sini Juga ada Tempat penyimpanan ya Tutup parpet lagi Nah ini dia Tidak terlalu besar Ada Lampu bagasi Untuk kursi tadi ya Dia bisa Lipat dari sini Untuk Dudukannya Dan ini untuk Sliding Melajuin ke depan Jadi bagasinya Jadi luas banget Serta ini Desainnya Dari belakang Secara overall Ini tadi layout Kursinya Ini juga ada Tuas dari sini Untuk lipatan Dan akses ke belakang Model sliding Selain tadi layout Outro cabinnya Untuk kursi Penumpang depan Tentunya manual ya Karena driver juga manual Serta ini layout Dashboardnya Dari sisi Penumpang depan Oke Sekian Video saya Mengenai Honda Elysian Fast lift Terima kasih Sudah menonton Sudah menonton selamat menikmati